Ya tidak dipungkiri jika sejumlah sektor mengalami kontraksi dan tekanan yang luar biasa pastinya akibat pandemi COVID-19. Pembangunan infrastruktur di tengah pandemi juga masih menjadi ujung tombak dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah seberapa besar sektor infrastruktur dan logistik ini bisa beradaptasi dan seberapa besar tekanannya sudah hadir bersama kami Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan, Mas Argun. Semua sektor sebetulnya terpengaruh ya dan hampir semuanya tertekan akibat pandemi COVID-19 tidak terkecuali logistik dan infrastruktur ini. Padahal ini kan jadi salah satu sektor prioritas Jokowi juga sebelum adanya pandemi semuanya serba dikecarkan karena untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Nah seberapa signifikan sih sejauh ini Anda melihatnya tekanan terhadap sektor infrastruktur dan logistik ini? Ya karena ada pandemi maka otomatis aktivitas juga terhambat. Aktivitas industri, aktivitas masyarakat termasuk aktivitas konstruksi. Jadi kan waktu pertama pandemi dulu, 3 bulan pertama itu sempat konstruksi ibarat mati suri, berhenti dulu. Karena kan tidak boleh ada kerumunan gitu. Sementara kalau kita bicara konstruksi infrastruktur, ya pekerja pada ngumpul gitu. Nah itu 3 bulan pertama. Dan kemudian sekarang mulai tahun ini sebenarnya sudah mulai bergulir kembali. Memang ada pengurangan gitu misalnya karyawan yang dipekerjakan tetapi setidaknya proyek-proyek sudah mulai dijalankan kembali. Dan ada inisiatif-inisiatif baru misalnya kalau perusahaan-perusahaan melakukan antisipasi dengan digitalisasi, otomasi. Dan itu juga saya pikir sudah mulai berkembang selama pandemi pada tahun 2020 dan 2021. Jadi terobosan seperti itu yang akan mengubah wajah industri infrastruktur dan konstruksi ke depan. Sejauh ini Anda melihat strategi-strategi yang sudah dilakukan untuk bertahan ya dari para pelaku industri infrastruktur dan logistik ini sudah tepat? Atau sebetulnya masih banyak nih yang salah kaprah dalam menanggapi pandemi ini? Sebenarnya ada dua jenis respon gitu. Kalau kita melihat apa sih yang dilakukan oleh para pelaku usaha nih terutama dalam sektor infrastruktur. Kalau kita mengacu pada pendidikan Center for Economic Policy Research, CEPR, itu baru keluar Agustus lalu. Dia itu meneliti survei ke perusahaan-perusahaan di Jerman dalam negara maju. Ternyata 57 persen perusahaan Jerman itu mereka milih investasi digital. Jadi pandemi menekan kinerja mereka. Langsung berubah gitu ya, shifting gitu langsung ke investasi digital. Mereka mulai membangun infrastruktur digital, kemudian juga pelayanan ke nasabah atau ke pelanggan mereka lebih berbasis digital. Itu keharusannya kan. Kemudian di sisi lain, ini kebanyakan dilakukan oleh perusahaan besar. Jadi kalau teman mereka 94 persen itu perusahaan besar yang melakukan itu. Sementara yang kecil-kecil hanya 30-an persen yang melakukan itu. Artinya kalau kita melihat respon pelaku usaha itu ada dua. Kalau perusahaan gede itu mereka akan memilih justru pandemi gak akan menyurutkan saya untuk investasi terutama dalam hal digital. Sementara untuk perusahaan kecil mungkin karena ada kendala cash flow, ya mereka akhirnya ya memilih efisiensi lebih dulu, belanja-belanja modal dan belanja investasi dikurangi lebih dahulu. Mungkin itu yang juga terjadi di Indonesia secara umum saya pikir sama polanya. Tapi itu make sense gak sih? Karena kan kalau perusahaan besar ya sudah pasti mungkin lebih percaya diri kan kalau mau berekspansi walaupun di tengah pandemi. Kalau perusahaan-perusahaan kecil ini apakah memang dengan kondisi cash flow mereka sebaiknya tetap percaya diri untuk melakukan ekspansi mengikuti perusahaan besar? Atau memang sudah sebaiknya, sudah tepat nih kalau mereka efisiensi-efisiensi terlebih dahulu? Untuk perusahaan kecil ya memang mereka harus survive dulu. Kalau kita bicara cash flow mereka juga sekarang lagi kesulitan untuk mencari akses pendanaan. Karena kan bank-bank juga mereka lebih berhati-hati dengan kondisi seperti sekarang. Bank-bank berusaha untuk memberikan pendanaan untuk sektor-sektor atau proyek-proyek. Kalau kita bicara infrastruktur yang dinilai masih prospektif dari sisi kebelanjutannya, nanti payback periodnya itu masih menguntungkan. Itu biasanya mereka akan ambil di bank-bank. Untuk perusahaan kecil biasanya ya itu mereka struggling dulu karena kemungkinan likuiditas yang masuk berkurang, karena tadi sulit mencari pendanaan, ya otomatis mereka akan lebih fokus untuk mengejot efisiensi. Sementara itu perusahaan-perusahaan besar, konstruksi-konstruksi besar itu kan biasanya proyeknya multi-year. Apa yang terjadi kalau kita bicara infrastruktur, ya mereka hanya menunda dulu penggarapan proyeknya. Jadi mereka tidak otomatis langsung berhenti, stop, batal, enggak. Karena ini proyek jangka panjang, infrastruktur biasanya jangka panjang. Tapi kalau kita bicara sektor secara umum, ya itu tadi yang besar-besar apapun itu mau sektor perdagangan, misalnya retail, itu mereka selalu investasinya ke digital. Seperti mengacu pada teman si EPR tadi itu. Dan saya pikir hal serupa juga di infrastruktur sangat relevan untuk dilakukan. Oke, jadi setelah 2020 lewat masa-masa kritisnya gitu ya, 2021 tadi sudah mulai ada perbaikan dari sisi aktivitas masyarakat, mobilitas sudah mulai berjalan. Apakah sudah saatnya nih sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan infrastruktur dan logistik ini kembali lagi berinvestasi, berekspansi lagi termasuk juga yang kecil-kecil? Kalau kita bicara logistik ini ya, ada keunikan karena kan pandemi ini memberikan berkah buat mereka. Jadi ketika aktivitas masyarakat yang secara fisik ketemu langsung itu berkurang, ya otomatis perdagangan larinya ke e-commerce. Dan ketika e-commerce tumbuh, logistik yang mendapatkan berkahnya. Makanya pada tahun ini kita di S&B S&W juga memberikan penghargaan untuk perusahaan-perusahaan logistik. Karena ya saat ini mereka banyak yang meskipun startup baru 5 tahun terakhir, mereka sudah bisa membukukan peningkatan pendapatan karena berkah pandemi ini. Dan apakah setelah pandemi berkah ini hilang? Belum tentu, karena pandemi ini kan mengubah lifestyle kita. Jadi mendisrupsi kebiasaan masyarakat secara umum. Kita dulu biasa belanja di gerai-gerai secara langsung, sekarang ada experience untuk belanja di digital. Dan semakin banyak tawaran-tawaran dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce, yaitu akan membuat pelanggan semakin nyaman dengan itu. Pandemi selesai, kebiasaan berbelanja digital itu masih akan bertahan. Dan itu akan mendapatkan peluang bagus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Kalau untuk infrastruktur? Infrastruktur, ya itu tadi. Saya pikir mereka hanya menunda saja. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bicara proyek 10 tahun, 15 tahun, pendanaannya besar, multi-years ya. Maka mereka hanya menunda pengerjaan proyek. Tetapi kalau ada proyek-proyek baru yang akan digulirkan, saya pikir ini harus hati-hati. Apakah proyek ini misalnya payback triadnya bagus, kemudian juga apakah leverage ke ekonomi besar. Jangan sampai kemudian kita menginvestasikan banyak dana, terutama pemerintah ya, ke infrastruktur yang kurang begitu dibutuhkan saat ini. Misalnya apa? Bandara. Kenapa bandara? Kalau kita mengacu pada World Economic Forum, temannya itu kan konektivitas terbaik di Indonesia sekarang itu, antara laut, darat, dan udara, itu udara yang udah kebaik. Nah, peringkatnya 5. Sementara yang paling buruk, peringkat 109, itu konektivitas jalan, darat. Baru kemudian shipping connectivity, pelabuhan, laut, 36. Jadi yang mau dibenerin harusnya pelabuhan dan jalan darat, konektivitas dua ini. Kalau udara udah nggak ada isu. Jangan sampai ada investasi besar lagi, proyek infrastruktur dimulai lagi, bandara lagi, akhirnya berakhir jadi ya nggak ada yang pakai gitu kan. Ada beberapa bandara yang sekarang sepi kan. Nah, itu PR juga ya buat pemerintah, supaya betul-betul jangan hanya kuantitasnya saja yang banyak proyek-proyeknya, tapi tepat sasaran gitu ya. Ke yang memang betul-betul urjan untuk diperbaiki. Nah, dari pemerintah lagi, sekali lagi ini sekaligus pertanyaan perdutup juga, karena kan APBN kita defisitnya juga semakin melebar gitu ya. Pemerintah kan di satu sisi harus menjaga supaya tetap bisa berhemat di tengah pandemi gitu kan. Nah, setelah pandemi ketika nanti sudah berjalan semuanya seperti normal, APBN-nya normal lagi, bagaimana sebetulnya upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa kembali menggencarkan lagi pembangunan infrastruktur, bisa lebih berkelanjutan lagi? Ya, saya pikir pemerintah sekarang ya tetap harus mempertahankan prioritas di proyek-proyek strategis. Tapi yang tadi tuh, yang leverage-nya besar ke ekonomi. Proyek infrastruktur anggarannya tahun depan diperkirakan Rp385 triliun. Itu agak berkurang dibandingkan yang sekarang Rp418 triliun. Tapi overall ya masih sekitar 400 lah ya, masih tinggi dan itu lebih mendingan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kita anjlok di Rp218 triliun. Dan itu menunjukkan bahwa pemerintah fokus untuk terus menjalankan pembangunan di infrastruktur ini. Karena ya kalau kita bicara PR di Indonesia untuk menarik investasi, ya memang PR-nya infrastruktur. Dan harus diingat infrastruktur itu sektor yang menciptakan supply dan demand secara bersamaan ke perekonomian. Supply-nya dalam bentuk membuka lapangan kerja, membantu logistik lebih jalan lebih cepat dan efisien. Demandnya ya tadi, lapangan kerja terbuka, orang akhirnya punya daya beli, kemudian ekonomi berkulir. Dan di selain dia sifatnya juga gak panjang. Jadi misalkan, misalkan gak dipakai pada tahun ini, 5-10 tahun lagi masih relevan infrastruktur tersebut akan dipakai oleh masyarakat. Asalkan infrastruktur yang sifatnya mempengaruhi atau memenuhi layanan publik. Dan efeknya juga bisa kepemulihan ekonomi bisa lebih cepat ya, seharusnya setelah pasca pandemi. Oke, terima kasih banyak Mas Argun, Head of Research and Business Indonesia sudah berbincang bersama kami.